Hai yes karbonya udah terpasang sekali lagi pilot-jet ukuran 35 main-jet ukuran 122 power jet di of the daya udah nggak nyangkut ya Jadi kalau kalian yang ngalamin didal nyangkut itu Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back ke ujung sumping di channel asfnfs kali ini saya mau bahas lagi karbu pwk ya kenapa bang kita bahas lagi karbu pwk udah udah lebih seru bahas karbu px enggak guys disini saya sudah menemukan jarum sakti untuk karbu pwk ya ini salah satu jarum yang banyak sekali ditanyakan di channel saya Bang pwk itu lebih enak atau recommended pakai jarum apa recommended nya pakai jarum apa supaya bisa RPM bawahnya kering namun responnya tetap bagus disini saya berhasil menemukan guys ya setelah bertapa di delapan gunung dan tujuh bulu lautan anjir seleh wewan akhirnya saya menemukan jarum ini biasanya saya selalu menggunakan jarum JJ ya di sini saya juga siapkan jarum JJ nya dan kita buktikan kita sandingkan kita sejajarkan di sini guys nah ya ini yang putih adalah jarum JJ dan yang kuning ini adalah jarum spesial itu es ya Nah kenapa di sini jarum ini spesial pertama jarum ini adalah jarum yang bisa dibilang lebih gendut dari JJ ya ini merupakan poin bagus untuk karbu yang akan kita pakai sekarang yaitu karbu pwk karbu pwk ini kita turunkan dulu si karbu pe kita eh standby di sini karbu pwk nah si karbu pwk ini wajib RPM bawahnya kalau mau digunakan sehari-hari itu wajib dibikin kering guys ya mau tidak mau kalau dibikin basah itu enggak akan bisa nikmat digunakan sehari-hari soalnya apa pertama idalnya akan susah kedua itu itu ketika dipakai pelan ya ndut 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 kayak gitu ya Nah kalau dibikin kering itu bisa kalian lihat di video-video saya yang biasa digunakan atau yang biasa saya share itu si pwk nya benar-benar enak digunakan untuk sehari-hari dipakai pelan pun dia bisa jalan stabil dan anteng idolnya stabil anti mati-matian dan responnya tetap mantap guys ya kemarin itu saya pakai jarum JJ jje tapi saya merasa respon karbunya itu masih kurang nendang guys ya Nah sekarang saya akan pakai karbu eh karbu jarum sakit ini guys ya jarum ini diameternya lebih besar lagi dibanding si jje jadi sudah dipastikan ketika kalian menggunakan jarum ini dengan head nozzle yang standar si pwk pun akan tetap nikmat kering derp yang bawahnya guys ya Nah lihat di sini saya jepit kedua karbu eh kedua jarum ini si jarum jje ini masih longgar guys ya di jepitan ini berarti yang jarum kejepit atau yang lebih besar itu adalah si kuning ini guys ya di jarum sakti ini karena si jje ini jadi bisa diputer-puter guys tuh ini terbukti si jarum kuning ini lebih besar kalau kita balik juga ces kita balik ya tuh ini si kuning tetap kejepit yang si jje ini bisa geser-geser padahal eh sebelumnya jje ini merupakan jarum yang paling pas karena dia gendut ya dibanding jje dan seri yang saya punya si jje ini diameter sininya lebih besar guys deh dan juga lebih panjang sekarang saya menemukan replace-nya yang profilnya lebih agresif namun diameter sebelah situnya itu tadi bisa kalian lihat lebih besar ya udah tanpa basa-basi kita pasang aja di kampung pwk ini namun sebelum saya pasang biar adil ya di sini kan saya masih menggunakan head nozzle PWL nah biar adil dan biar gampang kalian nggak ribet saya akan ganti head nozzle-nya pakai head nozzle bawaan PWK BRT ini guys ya ini head nozzle-nya udah saya siapkan head nozzle ini memang lebih pendek ya jelas dibanding head nozzle PWL nah kalau kalian yang mau lebih kering lagi RP bawahnya sih tinggal pakai nozzle PWL aja ya jadi nanti penampakannya seperti ini guys ya head nozzle PWL di karbu PWK ini recommended update banget untuk karbu PWK ya si head nozzle PWL ini karena diameternya dia kecil dan lebih tinggi ya ini cocok banget lah untuk seri PWK yang seperti ini pakai head nozzle PWL nah sekarang saya mau ganti dulu tapi pakai head nozzle bawaan karbu PWL nya ya jadi supaya apa kalian bisa yakin bahwa dengan menggunakan head nozzle bawaan karbonya aja si jarum sakti ini bisa enak nah kemudian di sini saya akan tetap meng-off kan si powerjet ya di sini saya tutup tuh jadi nggak ada bensin ke atas nah ini tujuannya apa supaya lebih enak digunakan sehari-hari penjelasannya sudah saya bahas di video sebelumnya yang bahas PWK jadi sekarang saya hanya bahas jarum sakti ini aja guys ya sekarang saya bongkar ganti head nozzle dulu dan untuk PJ masih tetap menggunakan PJ ukuran 35 dan mainjet ukuran 122 nah untuk posisi jarum disini saya pasang di klip kedua ya seperti biasa saya pakai jarum JJ itu selalu di klip kedua nanti kalau kurang lebih sedikit nanti kita mainkan lagi posisi klipnya guys ya sekarang kita pasang dulu karbonya ini penampakan head nozzle bawaan PWK nya guys ya ya kalian juga kalau beli PWK penampakan head nozzle nya kurang lebih seperti ini guys sekarang tinggal kita pasang dan cek soon dan beres karbonya udah terpasang sekali lagi pilot-jet ukuran 35 mainjet ukuran 122 powerjet di off kan kemudian jarum pakai jarum sakti di klip nomor dua ya selamat menikmati 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 Oke guys Hasilnya udah cukup bagus Dengan jarum sakti di klip kedua ya Sama dengan si JJ Setelan anginnya dia lebih sedikit Yang sebelumnya saat waktu pakai JJ itu Tiga setengah putaran Itu berarti masih basah ya si jarum JJ Nah setelah ganti jarum sakti ini Cukup satu setengah putaran aja guys ya Ini udah kering tadi Nah ini tinggal penyesuaian di posisi klip aja Tadi kan di posisi klip nomor dua Ini kerasanya RPM bawah Masih kurang enak guys ya Setelan anginnya harus dapat di Jadi ya sekitar dua setengah putaran Berarti harus turun satu klip Tapi overall ini udah enak banget guys ya Jarum sakti ini bener-bener recommended guys Nah itu di RPM bawah itu udah Nggak ada ngeses atau berebet ya Minusnya ini cuman tinggal Mindahin posisi klip aja Kalau ada idol nyangkut kayak tadi Pindahin posisi klip Satu klip kebawahnya ya Disini akan saya contohkan Ini before ya Before saya mindahin satu klip Ada nyangkut sedikit Sedikit aja guys Sedikit banget Nggak terlalu bermasalah Menurut saya ini udah enak sih Tapi nggak apa-apa Saya mau pindahin dulu klipnya Tapi kita cekson lagi Nah ada sedikit nyangkut di RPM 2000an guys Sedikit aja Nggak parah-parah banget Jadi cukup turun satu klip Disini akan saya praktekan ya Kalian biar jelas Saya bumpa dulu jarumnya Dan pindahin dulu klipnya Sekarang dari posisi klip nomor 2 dari atas Saya pindahkan ke tengah guys Sekarang posisi klipnya Udah saya pindah ke tengah Dan kita cekson lagi Dan setelangin Nah Hidangnya udah nggak nyangkut ya Jadi kalau kalian yang ngalamin hidal nyangkut itu Tinggal nurunin satu klip aja Tapi itu syaratnya Head nozzle dengan jarumnya udah harus cocok Kalau belum cocok ya percuma guys Nah udah mantep ini udah mantep banget Jadi pas di klip tengah Dengan head nozzle bawaan si PWKnya Kalian yang pusing Ngetting PWK nggak dapet-dapet Udah ganti berbagai jarum Belum nemu yang enak Ini saya dapet yang cocok Untuk PWK 28 ya Bener-bener PNP di klip tengah Dengan head nozzle bawaan karbonya guys ya Wow mantep banget Settingan angin bisa dapet di Tiga puteran Ini udah pas banget Tiga puteran kali 360 derajat berarti ya Ideal stabil Udah nggak ada nyangkut-nyangkut Performa kalian lihat tadi Geberanya nih Mat banget Pokoknya ini udah Mantep lah Kalian yang kepo Ingin jarum ini Bisa cek Di link Sopi Di profil Youtube saya Disana akan saya Posting ya Dengan harga yang cukup Terjangkau Kalian udah nggak pusing Cari-cari jarum yang cacap Udah saya cariin guys Udah berhasil ini ya Mudah-mudahan kalian Dapet ilmu yang bermanfaat Dari video kali ini Sekian Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Yang mau bertanya Silahkan bertanya di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah By the way Alhamdulillah hujan guys Alhamdulillah Sampai ketemu lagi di video selanjutnya